Innal hasanat istunye bira bira kebagusan iku yudhi hibna bisa ngilangakan apa hasanat asayi'ati yang bira bira laku Allah Zari ka utai mengkono-mengkono katerangan kangka sebut katerangan istiqomah katerangan larangan ngeliwati watas katerangan mencintai orang-orang yang zolim Tiga hal ini iku zikoro dati bitutur lithagirina kedui bira bira wongkang podo ileng Kerjakanlah sholat di ujung siang, yaitu sholat apa? Ujung siang dan sore apa? Subuh, zuhur, asar, dan sebagian dari malang yaitu maghrib dan isyak Makanya kemarin ada siapa dosen yang mengatakan, tunjukkan satu ayat yang menerangkan bahwa sholat itu ada lima waktu Tidak ada satu pun Kerjakanlah sholat di ujung pagi dan sore Yaitu subuh, zuhur, asar, dan sebagian dari malang yaitu maghrib dan isyak Innal hasanati yiduhib dan isyak, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan Seburuk apapun kita, lakukan kebaikan Jangan pernah kita menutup kebaikan hanya karena melakukan keburukan Tiga hal itu, perintah istiqomah, larangan melewati batas, dan larangan mencintai orang dolim Condong kepada orang dolim, itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang ingat Ini tak ceritakan asbah bunuzulnya Surat Hud ayat 114 ini, asbah bunuzulnya yaitu ketika ada Seorang sohabat Yang bernama Abul Busri Abul Busri Abul Busri ini Berkata kepada Rasulullah, tapi sebelumnya Tidak diceritakan kepada Rasulullah, dia menceritakan Jadi sohabat ini namanya siapa? Abul Busri Abul Busri ini Kedatangan seorang wanita cantik Yang suaminya sedang berperang jihad di jalan Allah Caranya ini bujuni tentara yang dikirim di Papua Atau di Irian Perang Jihad Ketika itu dia beli kurma Membeli kurma di rumahnya Abul Busri Kemudian Abul Busri ini menungkaskan Anu Mbak Yu Ini kurmanya kurang baik Yang di luar ini Yang di dalam loh Lebih baik Lebih murah Akhirnya Wanita cantik ini masuk ke dalam rumah Bareng Corongan yang ngelawang Serp bareng Yang di dalam Melengak Dia mau Tapi aja terok Jadi asbab pun nuzul ayat Jadi Abul Busri ini jualan kurma Ada seorang wanita cantik Sohabiah Beli Kurmanya kurang bagus Kalau di dalam Harganya lebih bagus Dan harganya lebih Murah Akhirnya yang dilalah Masuk itu bareng Lawang kan ya Rodo Sempit Pas disawang kok geto Ayu Gak kuat Bus langsung Ngegas aja Akhirnya Menyesal setengah mati Menyesal setengah mati Bingung Masya Allah pikirannya semerawut Gitu Dia aku Bujonewong kok tak ambung Orai soturu Gak lah Ya Allah Orai kota mbak Krosopena Orai soturu Orai soturu Terus Orai pingin Orai Dia itu menyesal Akhirnya dia mengatakan Kepada Abu Bakar Wisa aku tak cerita Abu Bakar Wahai Abu Bakar Saya punya kesalahan yang berat Punya kesalahan yang besar Kesalahan apa? Cerita Aku ngambung bujonewong Cerita Abu Bakar Langsung seketika Abu Bakar Seperti ini Kamu jangan ceritakan Kepada siapapun Jangan kepada siapapun Sabar Diam Sabar Jangan ceritakan Kepada siapapun Lah yowong Dia iku pingin oleh Keputusan hukum Kok tambah dikongkon Sabar kongkon Diam Nggak tambah bingung Wah Ada sohkak baju Ngerotok kering Mena aku langsung Dikamplang Murni Murni Sopo Umar Buni kota Ini cara Nek bayang Mesti Umar Buni kota Langsung eksekusi Langsung Ya Umar Buni kota Aku ngambung bujonewong Niku Biye Aku ngambung bujonewong Biye Saya ingin Umar Buni kota Sama persis Dengan yang dikatakan Saya ingin Abu Bakar Kamu jangan bilang siapapun Taubat Sabar Jawabannya Taubat Sabar Iye Kok Aku Kepingin Keputusan Kepingin Keputusan Akhirnya Masyur Rasulullah Wajah Anggiti Abu Bakar Anggiti Umar Jangan Kepada siapapun Maksudnya Sampai Rokan Jeng Nabi Tapi Mau ngapai Kicara Taub Cerita Tera Wajah 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 Rasulullah Keputusan Santri Bareng Nyurati Cah Wajah Orang Konangan Tapi Gak Isok Melak Melik Ilmuku Barokah Tora Ilmuku Barokah Tora Suratnya Dintun Kiyain Surat-suratan Ape Mulai Melak Melik Ikini Ilmuku Gak Barokah Langsung Dijab Nah Ini Abul Busri Matur Ya Rasulullah Aku telah Mencium Si Fulana Ya Rasulullah Saya dalam Keadaan Gundah Gulana Menyesal Dan Berdosa Hatta Rasulullah Pengkhianatan Sang Besar Bagi Seorang Laki-laki Yang Menggoda Istri Suaminya Yang Sedang Berjuang Di Jalan Allah Pengkhianatan Besar Malaikat Jibril Turun Rasulullah Keringatnya Meruntus Turunlah Ayat Ini Ayat Apa Kerjakanlah Sholat Lima Waktu Keburukan 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 Akan Habis Sesungguhnya Kebaikan Kebaikan Itu Akan Menghapus Semua Keburukan Dosa-dosa Itu Dihapus Dengan Sholat Kemudian ditafsiri oleh Barak Mufasir mentafsiri bahwa itu dosa kecil, dosa besar tidak bisa, itu dosa kecil dosa besar tidak, dosa besar itu dosa yang ada ancaman berat di Al-Quran itu dosa besar, dosa kecil saja, dosa besar tidak tapi kalau kita husnudon dosa besar itu kan tobatnya tiga dosa besar itu tobatnya apa? tiga, satu, tidak ingin mengulang, jadi tolkunya langsung betul, tidak pernah mengulang, tidak ingin mengulang lah, kalau pendapat, berarti ada dua pendapat ada yang mengatakan bahwa sholat itu bisa menghancurkan semua dosa, satu, baik dosa besar atau dosa kecil, membawa pendapat mufasir yang kedua adalah ini dikhususkan dosa-dosa kecil, karena di dalam beberapa hadis Rasulullah Muhammad SAW atau di dalam ayat yang lain dulu, majid tunibat rasulullah itu sering bersabda segunung apapun dosamu dengan sholat diampuni majid tunibat selama itu tidak dosa besar atau di dalam ayat yang lain selama kalian menghindari dosa besar maka selama kalian menghindari dosa besar itu maka keburukan-keburukan dari semua dosa itu akan dihilangkan dengan sholat lima waktu nah ini pendapat ulama yang menyatakan bahwa selain dosa besar mulanya dosa berapa pun itu akan habis kalau kita melakukan sholat lima waktu makanya kalau kita ingin daudewi poro sayid poro haba wistokan piye-piye lah yang penting kita tinggal tidak sholat karena pavilahnya seperti ini jadi sholat lima waktu itu asbab nuzul sebab apa ngambuk dile ngile asbab nuzul akimi sholat korofayin nahari wazula fa minal innal hasan yati yudih ibanas sayid itu gara-gara sohabat jeneng abul busri ngambuk wah itu pengkhianatan yang besar tapi kan gak jeneng wong jeneng wong kan piye itu mungkin tragedi ya seperti itu kan tidak disengaja asal-usulnya aku mer-mer noong tuku es gua anak cile wah lah kok ayu yang terus enak 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 waduh innal hasanati sholat lima waktu maka sebesar apapun dosamu diampuni oleh Allah makanya dalam hadis yang lain sholat iku ibarat teko yowong misalnya seandainya di depan rumahmu itu ada bengawan ada sungai yang kamu setiap hari masuk ke sungai itu lima kali kira-kira badan kita bersih apa tidak bersih begitulah sungai itu adalah sholat lima waktu selama kita sholat lima waktu maka dosa-dosa kita akan dibersihkan oleh Allah Bismillahirrahmanirrahim wasbir fa'innallaha la yudhi'u ajural muhsinin wasbir fa'innallaha la yudhi'u ajural muhsinin wasbir lansobaro sobosiro fa'innallaha monggo monggo temen setunai Allah ikula yudhi'u orang yang ni'a'kin sob'a Allah orang yang ni'a'kin ajural muhsinin monggo inggan jarani wongkang podo ngawi bagus kabeh uto'am bagusakan hawae kabeh wasbir fa'innallaha la yudhi u'ajoral muhsinin akhirnya abul busri ini dari ke abu bakar dari ke umar bin khotob sampai terakhir diputuskan oleh rasulullah sampai turunnya ayat ini itu menjadi ketetapan bahwa ternyata orang islam itu harus bersabar dalam setiap keadaan wong orang ngambung bucune wong butuh kesabaran yang luar biasa artinya sabar disini banyak nanti kalau cerita cuma kalau kita sudah terlanjur melakukan keburukan jangan ceritakan orang lain kalau sudah terlanjur melakukan keburukan jangan ceritakan orang lain setelah jangan ceritakan orang lain maka berbuatlah sebanyak kebaikan sebanyak-banyaknya agar kebaikan ini nanti nutupi keburukan maka jangan pernah putus asa untuk kita selalu punya irtibat hubungan dengan Allah maka ada seseorang yang yang pelacur dia melacurkan diri tapi bertemu dengan salah satu ulama di Mekah ketika melacurkan diri itu dia masyur tapi ketika ulama ini haji wakilah Hasan Basri menceritakan itu orang ini pelacur setelah sekian lama tidak terlihat tahu-tahu di Mekah dan dia diberitahu bahwa itu adalah walinya Allah apa yang dilakukan pelacur itu sehingga ketika ditanya pelacur itu menjawab bahwa aku tidak pernah meninggalkan sholat walaupun aku dalam keadaan hal yang paling seburuk apapun zino pelacur itu kurang buruk tapi dia tidak pernah meninggalkan sholat sehingga sholat ini menolongnya untuk bertobat makanya kadang-kadang kalau ada pelacur sehingga sholat wipi wipi wujudianu nganggur woy nganggur nganggur woy lo kelakuan nganggur woy yujungunua tidak semua kebaikan sekecil apapun kebaikan itu kadang akan sangat bernilai di hadapan Allah kadang-kadang seperti itu tapi aku terus lihat aku tak melacur woy ini untuk sikap kita terhadap orang lain bukan cara kita bersikap artinya kita mungkin punya banyak salah kita banyak salah tapi kita harus banyak melakukan kebaikan innal hasanati yudhibnas sayiat sesungguhnya keburukan kebaikan itu akan menghilangkan keburukan jadi pahala yang banyak yang kita lakukan itu akan menghabiskan dosa-dosa kita apalagi musim nyiram rojab kemarin kita sudah nandur syakban ini kita nyiram sebentar lagi kita panen seneng apa susah kita 15 hari lagi eh 15 hari lagi mulai bucah-bucah 25 hari lagi 25 hari lagi kita ini akan panen raya agendakan kebaikan apapun mulai hari ini kita sudah mengagendakan jadwal pagi jadwal pagi setengah sulas ngaji minah khusania habis duhur di masjid mafahim antusokah habis asar fatkul korib habis isak terawih berterawih terus kapan waktu luang jangan sampai ada waktu luang kalau bisa waktu luang turutok munujit pahala naumusho ini ibadatun tidurnya orang yang kuasa ibadat terus kue bokpek kue turut wanturu bengi turut turut terus dalir naumusho ini ibadatun nah kacol mumpung romantun ini panen wong panen ini wong ngedos gak gue kesel panen gak ngedos orang gue kesel kesel-kesel dilak koni ini mumpung tarawihnya yang banyak yang asalnya 8 tambah 20 yang asalnya 20 ikut imam malik 40 wuh terus piye perawih batang puluh rokat eneng eneng matah anjar vale kovik kita ini anak muda ustad terawih yang ikut lebih cepat lebih cepat selesai lebih baik lebih mulai cepat lebih baik lebih cepat selesai lebih baik itu tak kira tak kira tak terawih wolu wasbir menurut sebagian ulama wasbir ini sabar untuk melakukan sholat jadi perintah sabar ini sabar untuk melakukan sholat kenapa sabar untuk melakukan sholat kok dibutuhkan sabar karena yang bisa melakukan sholat itu hanya orang-orang yang sabar sholat itu akan menjadi sulit sekali akan menjadi hal yang sulit kecuali orang-orang yang khusyuk kita bagaimana mungkin dalam sholat tidak sabar di dalam sholat ini kita diberitahkan untuk ya Allah saya minta ditunjukkan pada jalan yang baik jalan kebaikan itu berteman dengan orang-orang yang baik yang dilakukan juga harus baik orang sholat kok kelakuannya ngunu masya Allah coro rentet yang sabar sholat itu banyak masa orang sholat kok seperti itu masa orang sholat kok seperti itu masa orang sholat kok seperti itu ini makna sabar makanya masya Allah sabar untuk melakukan sholat karena kalau kita tidak sabar sholat itu berapa menit Pak Iroh 5 menit itu berapa rokaat maksud orang rokaat 5 menit 3 rokaat 5 menit 4 rokaat 5 menit 5 menit tenang ada yang lebih ekspres ada yang lebih cepet 6 menit dikukus 6 menit 6 menit ini sedelong kas ono viral ketika terawah ini melitar pus 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 kalau dalam pembacaan ayat Al-Quran itu memang ada tahkek ada tartil di antara tahkek dan tartil itu ada bacaan yang paling cepat nah bacaan yang paling cepat ini biasanya orang-orang hafid yang membacanya nah cuma kalau gerakannya istiqomah atau tumak ninah atau tidaknya itu wallahu aklam sampai nganggup tapi kula 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 pun jajal kce o sampai itu kce paling notok 10 menit kce Allah Allah akbar Allah akbar kce itu hanya 10 menit tapi entah setan itu kalau menggudah kok bismillah yurlohman yurlohim semam ibar kaw so apa ini makanya kadang-kadang tua itu saat romantun itu masya Allah kini itu lagi 8 rokaat padahal pondok itu kalau komat paling cepat karena santrinya di dalam imamnya di dalam surah buto sopo sopo azan komat paling cepat tapi kena opos lagi oleh walu 10 kena darus 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 walah insyaallah yang menteri agama terus peraturan beraturan bismillahirrahmanirrahmanirrahim sesungguh sesungguhnya Allah tidak menyianyakan pahala orang-orang yang berbuat baik makanya Ibn Abbas mengatakan al-muhsin nah ini adalah al-musallin sabarlah maka sesungguhnya Allah tidak menyianyakan pahala orang-orang yang sholat sholat itu perintah Allah khusuk orah khusuk ya kudu sholat bener dikleru yang penting sholat kalau salah bisa benarkan lewat apa ngaji ngaji disini ngaji tentang pemahaman ayat-ayat al-quran nak kepingin ngaji pekih ini kapas besok tanggal 15 kita ngaji bab kudu kita ngaji bab jenabat kita ngaji bab sholat disana disini ngaji bab tafsir bab bagaimana kita memahami kehidupan ini buatan rumput rumput artinya sedikit apapun kesalahan dalam sholat insyaallah diampuni oleh Allah amin sholat sholat yang paling aman itu sholat jamaah ini sholat yang paling aman yang paling aman itu sholat jamaah ulama-ulama manapun itu sepakat jamaah itu penting banget terus diantara fardu hukum sunah hukum sholat jamaah itu bagaimana sunah mu'akadda ada yang fardu kifaya tapi bukan berarti terus kita ngaji hukumnya sholat jamaah adalah fardu kifaya kalau ada yang sudah jamaah berarti gugur kewajiban kita ya kita yang menggugurkan kewajiban orang-orang itu kalau imam shafi'i fardu kifaya di kaul jadid eh apa di kaul kodim kaul jadid sunnah mu'akadda sunnah mu'akadda itu apa gimana sunnah itu apa sunnah itu kalau dikerjakan mendapatkan pahala kalau tidak dikerjakan nah itu loh tidak apa-apa terus ditinggal terus tak ulang tak ulang sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala kalau tidak dikerjakan rugi iya iya nak ngunu gue kan gak pingin ninggal lora sunnah adalah kalau dikerjakan mendapatkan pahala tidak dikerjakan tidak apa-apa akhirnya gue gak ngerjakan terus balik balik sunnah adalah kalau dikerjakan mendapat pahala kalau tidak dikerjakan rugi ngunu ben miling deh akhirnya terus ninggal sunnah tidak apa-apa bagi seorang muslim bagi seorang mukmin tokoh teladan kita adalah rasulullah meniru rasulullah itu sunnah musawai kok gak pingin niru rasulullah terus orang meniru rasulullah tidak apa-apa ya rugi akhirnya terus tidak apa-apa wah gak apa-apa apa akhirnya yang bawa ileng-iling rapopo terus ayo balik mas toib sunnah adalah kalau dikerjakan mendapat pahala kalau ditinggalkan rugi maksudnya ngeteng loh kalau kita kemampuan kita bisa makan nasi putih sambal korek tempe purnu tempe udho tempe udho tempe udho tempe yang tidak dikasih bobot namanya tempe udho nah itu tempe udho tempe purno tempe purno tempe udho tempe telanjang kalau kita bisa makan nasi sambal korek tempe purno kalau kita menikmati enak pak seger meruntus karena menikmati adanya itu ya dinikmati kalau kita makan nasi putih sambal korek tempe purno tidak mikirkan daging sapi daging ayam disana nikmat disini kesalahan orang banyak itu disini nasi putih sambal korek tempe purno sini dan sini itu mikirnya kenapa tidak daging kenapa tidak ayam yang ini rasa enak yang ini tidak terlalu tidak terbeli paham bojomu yang ini kuih ya wes kuih ojo rasa buntel koran gambar desi ratnasari bojomu buntel desi ratnasari ben koyo di urah kuncinya apa kita ditekdir Allah jadi mu'min harus ditekdir Allah menjadi orang muslim harus dengan carut masalah yang ada di dunia ini segala carut marut masalah mulai cocok ditonggo rusak mulai lorong mulai PPKM mulai kurna mulai apapun carut marut nyadunya kita harus bahagia jangan bersedih oke bersedih krimi kriminal mas kulongnya sedih mas disok gue sedih gudu nah orang itu jangan sampai membuat orang bersedih orang itu harus membuat orang bahag bahagia oke ya pak le saya punya hutang pak le sedih pak le tidak perasa makura lihat terus nih pak le ayo nangis jangan seperti itu kita harus memberi spot positif terus membangkitkan orang memotivasi orang agar orang itu harus bahagia jadikan anak-anak kita bahagia istri kita bahagia lingkungan kita bahagia semua yang berhubungan dengan kita bahagia ada seorang ini satu siroh ya ada cerita kalau anda ingin beli kitab itu ada kitab yang khusus cerita orang-orang dibalik kejadian buruk itu ada kebaikan ada urah saniah kalau tidak salah itu ada cerita seorang wanita yang ahli membuat roti dia setiap pagi menyempatkan bersedekah tiga roti yang ditaruh di jendela dan ditulisi untuk siapapun yang membutuhkan tapi ketika dilihat setiap hari yang mengambil ya satu orang itu saja orangnya tua rentah gak ahli ibadah bungkuk jadi tiga roti tulisi untuk yang membutuhkan ikhlas lillahi ta'ala tinggal ambil di incenggarwong yang ambil siapa pagi yang ambil ya orang itu lagi ngambil tidak hanya ngambil ngumpat ngambil keburukanmu akan selalu ada padamu kebaikanmu juga akan ada pada dirimu mengambil tapi kok menghindaku seakan-akan aku ada keburukan yang ada di dalam diriku itu bertahun-tahun seperti itu sedekah roti tapi diambil hanya satu orang dan orangnya itu itu dan mengumpat seperti itu terus keburukanmu akan kembali kepadamu dan kebaikanmu juga akan kembali kepadamu akhirnya wanita ini karena jengkel bertahun-tahun seperti itu dia ingin mau sotak racun ya orang tua kesetanan karena dia ingin rotinya diambil oleh orang lain selalu mau sotak racun disik racun sudah dibeli mau ditaburkan dia teringat perkataan orang tua itu keburukanmu akan kembali kepadamu kebaikanmu akan kembali kepadamu juga ini kalau tak racun jangan-jangan racunnya kembali kepadaku takut tak kasihan akhirnya kenapa orang tua ini kenapa perempuan ini sedekah karena sudah lima tahun anaknya merantul dan tidak pernah pulang sejak saat itu dia bersedekah terus untuk harapan anaknya kembali dalam keadaan selamat akhirnya pada hari akan meracun itu dan tidak jadi itu dan diambil orang yang sama tiba-tiba pintunya diketuk top top salamualaikum suara ini kelihatannya tidak asing walaikumsalam dilihat itu ada orang pemuda yang sangat kurus kering keruntak sehingga hampir saja pingsan ditampani karo perempuan yang bersedekah roti ternyata ketika diusap wajahnya dilihat ternyata itu adalah anaknya menangis perempuan ini apa yang terjadi ibu aku melakukan perjalanan yang sangat jauh sehingga tadi seandainya aku tidak bertemu dengan seorang tua yang bungkuk membawa roti mungkin nyawaku hari ini sudah tidak tertolong sehingga orang tua itu mengatakan nak kamu lebih membutuhkan roti ini daripada aku nangis wanita ini kumpo mau tak racun saya mati saya mati saya mati paham keburukanmu akan kembali kepadamu terus kebaikanmu akan kembali kepadamu iya itu terus saya sudah di status saya cakwing langsung memang seperti itu makanya ngaji itu yang indah yang happy sampai kamu bahagia karena Allah memberi kita Al-Quran itu lebih baik dari semua apa yang kamu kumpulkan selama ini apa yang saya kumpulkan saya ini apa yang saya kumpulkan saya ini mulai so nanti jadi tukang apa yang saya kumpulkan saya ini saya ini martabak apa yang saya kumpulkan saya ini tidak ada yang saya kumpulkan ya tidak ada menyauh riutan apa yang dikumpulkan semua yang kita kumpulkan semua itu akan di kalahkan dengan kebahagiaanmu karena kamu dekat dengan Al-Quran mulanya mulanya zamah Quran sedih apa ening grup apa jenengi one day one juice itu bagus saya punya dalai Al-Quran sangat dari Mbah Yaimunawir dari Mbah Yaimusleh dari Mbah Yaesan Jampes dari Syahyassin Al-Fadhani sampai kepada sahabat kepada tabi'in sampai kepada Rasulullah itu satu hari baca satu juice tapi puasa selama satu tahun itu namanya dalai Al-Quran jadi setiap hari khatam Quran berpuasa setiap hari bukan khatam Quran satu hari satu juice tapi berpuasa aja doanya itu untuk mulai zamah seperti ini kita harus mulai zamah dengan Quran kita harus selalu bahagia dengan Al-Quran yang belum bisa belajar baca yang sudah bisa baca tahsin yang sudah tahsin belajar artinya setelah belajar artinya diamalkan setelah diamalkan ayo dakwahkan maka dengan ini kita akan sangat bahagia ya pun huwa khairu mimma sudah ya tidak ada yang bersedih lagi punya harta bahagia atau sedih? bahagia biasa bahagia karena harta itu hanya titipan punya istri? bahagia belum punya istri? bahagia punya pekerjaan? bahagia belum pekerjaan? bahagia Alhamdulillah belum ditakdirkan punya pekerjaan sehingga banyak waktu ruang untuk ibadah apa? yang susah apa? yang tidak ngomong yang susah apa? kok tambah rawani ngomong? bahagia bahagia istri saya cerewet untung-untung dua bojo orang yang orang dua bojo cerewet cera bahagia bahagia penggol kok di cerewet kok guyang-guyang mas bahagia deh berapa läm'u lalu 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 umum Allah adzina lakum am ala Allahi taftaroon Kul dawa Sopo Sirah Muhammad Aro'ay tumo poto merruh Sopo Sirah Kabeh mahing barang Angzalah kang wis nurunaken Sopo Allah Angzalah kang wis nurunaken ing ma Sopo Allah Wa Allah lakumaring Sero Kabeh mirizki nyatani saking rizki Fajal tumo kondatya akan Sopo Sirah Kabeh minur saking rizki Haraman ing barangkang haram Wa halalanan ing barangkang halal Kul dawa Sopo Sirah Muhammad Aro'ay tumo poto utawi Allah iku adhinah Paring izin Sopo Allah lakumaring Sero Kabeh Am'alallahi opoto ingatasi Allah Taftaruna podo gawi-gawi goroh Sopo Sirah Kabeh Katakan kepada orang-orang Yahudi itu Muhammad Apakah kalian mengetahui apa yang telah Allah turunkan kepada kalian Dari rizki yang halal mestinya Kemudian dari itu kalian menjadikannya haram dan halal Jadi asal usulnya itu Semua unta itu halal Semua sapi itu halal Semua kambing itu halal Tapi akhirnya orang-orang Yahudi Itu mengharamkan sesuatu yang halal Contoh Kalau ada unta Melahirkan anak yang pertama adalah betina Atau melahirkan jantan Maka ini tidak boleh disembelih Dan tidak boleh digunakan untuk pekerja Karena ini untuk sesembahan Kalau anaknya berturut-turut tiga laki-laki Ini untuk sesembahan Kalau pertama seperti ini Ini untuk sesembahan ada tiga Unta saibah atau sapi saibah Bahiroh Wasilah ada tiga Bahkan gajai sapi dikarung Mulani sampai nojo geleman Ngaramkan sesuatu yang halal Apakah kalian tahu Apa yang diturunkan Allah kepada kalian Mulani Kalau sesuatu Makanya ulama-ulama tentang rokok itu ikhtilaf Tapi ulama-ulama kita itu Tidak berani mengharamkan Kalau mengharamkan bahaya Jangan-jangan itu yang halal Yus mekruh Tapi kan merusak badan Yang merusak badan tidak hanya rokok Sari miyu merusak badan Pitik potong Tambah nemen Iya pitik potong Tambah parah Motowi tambah nemen Motowi Micin-micin Untuk hal yang merusak badan hari ini Sudah sangat banyak sekali Kalau diharamkan semua Haram kabih Tapi kan bisa membunuh Masya biswi Yomadani wongakeh Makanya ulama itu Sangat hati-hati sekali Dalam istihad Hal-hal yang haram Gara-gara makan gula banyak Makanya gula darah tinggi Berarti gula hukumnya haram Wabih pokok hukumnya haram Rosak dunia Orang-orang Bani Israel Itu kakihan mengharamkan Yang dihalalkan Allah Sampai Allah murka turun ayat ini Kul aro'aitum ma'ang zalallahu lakum mir rizkin Faja'altum minu haramau wa halala Katakan kepada orang-orang Yahudi itu Muhammad Apakah kalian tahu apa yang diturunkan Allah terhadap kalian dari rizki Yang mestinya halal Yang mestinya halal Kemudian diharamkan Kul a'allahu adhina lakum am'alallahi taftaru Katakan Muhammad Apakah Allah yang mengizinkan kalian Atau ke'ah kalian yang berbuat bohong Ada wasilah Ada bahiroh Ada saibah Nek coro jowo Nggak ada ya Seperti itu Nggak ada ya Maksudnya sapi Anak lanang peng telu Anak lanang telu Maka telu ini Jadi sasrane Nggak ada ya Itu tradisi-tradisi jahiliya Kalau disini ada Tradisi yang mirip-mirip itu apa Untang anting Oh untang anting Itu bidut loh kasusnya Itu bukan makanan yang diharamkan kok Itu Ilmu marketing saat itu Jadi dalang itu Masya Allah Ini laris loh dalang saat itu Anak lanang tunggal Tiarannya apa Anak lanang tunggal untang anting Boten toh Aku yurang ngerti ya Pokoknya nanggap wayang terus Anak lanang siji nanggap wayang Anak apa Anak satu wedok Apa Nanggap wayang Terus lanang wedok Nanggap wayang Terus Telu Lanang kabe nanggap Wayang Wedok Kabe telu Nanggap wayang Itu ilmu marketing itu Itu ilmu marketing Maksudnya Kan saat itu memang Yang paling bijak seperti itu Kita hormatilah tradisi seperti itu Kita hormati Yang penting gak syirik Syirik itu ketika kita meyakini Kalau enggak seperti itu Akan terjadi keburukan Itu yang gak boleh Tapi alhamdulillah Itu juga salah satu dakwah Orang terdahulu Untuk membaca syahadat Jadi Anakmu piro Mas taib Si jiwa Nanggap wayang Maksudnya syahadat Akhirnya Asyadu ala Alhamdulillah Wa asyadu anna Mohamadar Rasulullah Terus akhirnya Digawe Kalimo Sodowi Nah itu memang Saat itu Ya mungkin saat ini Koyokovik Nginiki media sosial Nginiki Digawe Alat dakwah Yurang ngerti Mungkin saat itu Tetap menjadi Alat dakwah Tapi kita meyakinilah Jangan mengharamkan Sesuatu yang Halal Jangan mengharamkan Sesuatu yang halal Ini surat Al-An'am ini Ya ayyuhalladina Amanu La takkulu Amwalakum Bainakum Bilbadil Ada ayat yang lain Ya ayyuhalladina Amanu La tuharimu Tayyibati Ma ahallallahu Lakum Bala ta'atadu Innallaha La yuhibbul Mu'adadin Hay orang-orang Yang beriman La tuharimu Jangan kalian Mengharamkan Sesuatu La tuharimu Tayyibati Ma ahallallahu Lakum Sesuatu yang baik Yang Allah Menghalalkan Untuk kalian Jadi jangan Sekali-kali Mengharamkan Sesuatu Yang dihalalkan Oleh Busti Allah Wala ta'atadu Jangan melewati Batas Innahu La yuhibbul Mu'adadin Sesungguhnya Allah tidak Mencintai Orang-orang Yang tidak Menyukai Orang-orang Yang melewati Batas Pak Wah Monggok Suara Kulodah Rurati Pak Wah Monggok Di Al-Fayyha Bersambung Bersambung selamat menikmati